Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kelanjutan untuk materi kita Pada minggu yang lalu Dimana materi kita tentang gerak melingkar Dimana kalian sudah tahu Pengertian dari gerak melingkar itu apa Disini untuk materi selanjutnya Pada pertemuan ini Saya akan membahas tentang Pembahasan soalnya Contoh soalnya Dimana disini contoh soalnya Bisa diperhatikan Sebuah balok kecil Berada di tepi meja putar Yang berjari-jari Dimana disini jari-jarinya adalah 0,4 meter Mula-mula meja berputar Dengan kecepatan sudut Dimana kecepatan sudutnya itu adalah 20 radian per sekon Karena mengalami percepatan Maka kecepatan sudutnya berubah Menjadi 50 radian per sekon Nah disini kecepatan sudutnya berubah Menjadi 50 radian per sekon Setelah bergerak selama 15 sekon Berapakah kecepatan linier awal dan linier akhirnya Nah disini kita tulis dulu Tentukan dulu untuk Diketahuinya Dimana kita tahu disini kita tulis Diketahui Diketahui yang pertama itu adalah Jari-jari Di R R adalah 0,4 meter Terus Kecepatan sudut awal Atau bisa saya tulis itu adalah Omega nolnya Omega nol Nah ini adalah omega nolnya ya Ini adalah omega nol Bisa saya tulis Omega nolnya Omega nol itu adalah 20 radian per sekon Omega nolnya adalah 20 radian per sekon Terus Omega akhirnya ya Atau omeganya Disini saya tulis Omega akhirnya atau omeganya Itu adalah 50 radian per sekon Omega akhirnya itu adalah 50 radian per sekon Pada waktu T T Ya disini T nya Adalah 15 sekon Ini adalah T nya T nya 15 sekon Maka saya tulis T sebandingan 15 sekon Nah Ditanya apa ditanyanya Ditanya itu adalah Kecepatan linier V 0 Ya Dan V akhirnya Ya pada saat T nya ya V Nah Maka disini untuk penyelesaiannya Bisa saya tulis Dimana kita tahu Untuk Kecepatan linier Ya bisa saya tulis disini Kecepatan linier Atau V Kemarin sudah saya jelaskan pada Minggu yang lalu ya Pada slide per point yang saya Tampilkan V itu adalah Omega dikalikan dengan R Ya Ini kecepatan linier ya Dimana V itu adalah Kecepatan linier Dengan satuan meter per sekon Omega itu adalah Kecepatan sudut Dengan satuan nya radian per sekon Dan R itu adalah Jari-jari Dalam satuan meter Nah Jadi kita tentukan disini Kita lihat Mana yang Satuannya meter per sekon Meter per sekon Itu adalah Kecepatan liniernya V nya yang ditanya Terus Kecepatan sudut Yang ada radian per sekon Mana disini yang ada radian per sekon Nah ini adalah radian per sekon Ini berarti ini kecepatan sudut Ya Ini kecepatan sudut Radian per sekon adalah Kecepatan sudut Atau Omega Dan R jari-jari Nah Dengan satuan meter Kita tentukan disini Mana yang jari-jari Dengan satuan meter Nah ini adalah 0,4 meter Nah Maka Untuk kecepatan linier awalnya Ya Kecepatan linier awal Atau V 0 Itu adalah V 0 sama dengan Omega 0 Karena dia sama-sama awal ya Dikalikan dengan jari-jarinya Maka Omega 0 nya berapa disini Omega 0 adalah 20 radian per sekon Dikalikan dengan jari-jarinya adalah 0,4 meter Maka kita peroleh 20 kali 0,4 Itu adalah jawabannya 8 Satu ini apa? Meter per sekon Ini adalah untuk kecepatan Linier A awal Ya Ini adalah kecepatan linier awalnya Terus Untuk kecepatan linier Akhirnya Berapa disini Nah Kecepatan linier Akhir Linier Akhir Ya Atau V Itu sama dengan V sama dengan Omega Akhirnya Omega akhirnya 50 radian tadi ya Yang akhir Omega Dikalikan dengan jari-jari Maka kita peroleh Omega nya 50 radian Per sekon Dikalikan dengan jari-jari 0,4 meter Maka hasilnya adalah Berapa disini? 20 Meter Per sekon Ini adalah kecepatan Linier Akhirnya Jelas ya Sampai sini ya Oke Nanti Bapak akan Carikan soal selanjutnya Oke Bapak lanjut lagi Untuk contoh soal Gerak Melingkar yang kedua Disini Perhatikan Perhatikan soalnya Sebuah titik berada Di tepi Sebuah sidi Berarti di lingkarannya ya Nah Yang berjari-jari 4 cm Nah disini Jari-jarinya Adalah 4 cm Maka ini adalah R nya Jari-jarinya 4 cm Nah Sidi tersebut Berputar Di dalam Sidi player Dengan Kecepatan sudut 3 radian per sekon Maka disini Kecepatan sudutnya 3 radian per sekon Ya Omega nya Tentukan percepatan Sentripetal pada titik tersebut Ya Tentukan percepatan sentripetal pada titik tersebut Maka ini adalah percepatan sentripetal tanah A S ya Percepatan sentripetal Maka disini Bisa kita tulis dulu Untuk diketahuinya dulu Maka disini Diketahuinya Itu yang pertama Jari-jari R R itu adalah 4 cm Nah Dimana kita tahu Jari-jari Atau R Itu adalah Satuannya Meter Satuan dari jari-jari Itu adalah meter Nah Sedangkan disini Satuannya adalah cm Maka harus kita rubah Ya Rubah dalam bentuk Meter Nah Sentimeter ke meter Itu naiknya Itu adalah Dua tingkat Ya Dua tingkat Maka Bisa kita Tulis ya Dalam Sentimeter ke meter Itu naiknya Dua tingkat Atau Bagi Dibagi dengan Serah Seratus Maka kalau Sentimeter ke meter Itu Dibagi dengan Seratus Ya Maka disini Bisa saya tulis 4 cm Jadikan meter Itu adalah 4 dibagi dengan Seratus Maka 4 bagi seratus Adalah 0,04 Meter Maka Untuk jari-jarinya Itu adalah 0,04 Meter Sedangkan Omega nya Berapa disini Tadi Omega nya Diketahuinya Omega Tiga semen dengan Tiga Radian Per Sekon Yang ditanya Apa Ditanya Itu adalah Percepatan Sentri Petal Atau Pada Pada slide Per Poin Minggu Kemarin Percepatan Sentri Petal Atau AS Itu adalah Omega Kuadrat Dikalikan Dengan Jari-jari Ini adalah Percepatan Sentri Petal Bisa Kalian tulis Atau Kalian ingat Harus Dingat Percepatan Sentri Petal Itu adalah Omega Kuadrat Dikalikan Dengan Jari-jari Nah Maka Untuk Percepatan Sentri Petal A Sama Dengan Omega Kuadrat Dikalikan Dengan Jari-jari Nah Disini Tadi Omega Kuadrat Berapa Omega 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 Tiga Omega Tiga Omega Tiga Maka Kita Masukkan Disini Omega Tiga Dikuadrat Dikalikan Dengan Jari-jari Jari-jari Berapa Disini Jari-jari R 0,04 Maka Jari-jari 0,04 Meter Dalam Tentuan Meter Maka Disini Tiga Kuadrat Itu Nilainya 9 Dikalikan Dengan 0,04 Meter Maka Hasilnya Berapa 9 Dikalikan Dengan 4 Itu 36 Atau Bisa Saya Tulis Dengan Nilai 0,36 Meter Per Sekon Kuadrat Ya Jelas ya Nah Ini untuk Contoh soal Yang Kedua Ya Jelas Sama sini Kalau Misalkan Kurang Jelas Atau Belum Dimengerti Silahkan Bertanya Ke Apa Sekian Dan Terima kasih T T T T T